Intro Intro Oke selur Balik lagi di Scoot Bre Dan depan gue ada vario Ganteng banget nih Warna biru-biru apa Malas gue sepuluh sendiri langsung ngekup anggil bro Alpi Oke Yoi Scoot Bre Apa kabar bro Alhamdulillah baik om Siap boleh dong Warna biru-biru apa sih ini Emang paling banyak banget ini ditanya-tanya ini Ini gue birunya sebenernya requestnya sih gue kemarin biru ninja Biru ninja RR Cuman jadinya ini kalo gak salah Jadi kayak biru ninja ZX Kurang lebih hampir sama Agak gelap Warnanya jarang ada ya Jarang ada Jatuhnya sebenernya warna gagal Tapi jadi manis ya Karena gak ada yang punya Itu dia Langsung aja nih kita spill bagian cockpit bro Oke siap Ini kalo di cockpit ini Ini gue paling kita bahas dari ini dulu sih Saklar Saklar gue pake fiction Harga berapa nih lu beli ini? Ini gue beli 200an original Terus ini pake bawaan Ini SS Terus Master RAM RCB S1 Oke manis Gimana fungsi Wah fungsi banget Smooth banget Feelnya dapet banget Oke deh Oke Hand grip pake apa nih? Hand grip pake KZ Terus bandulnya pake PCX Oke Nah ini di bagian tabung ini Makanya beli bracket lagi? Iya ini kaget bracket bawaan sih nih Bawaannya Gue dapet dari kayak gini udah gini Siap Spion? Spion gue pake PCX Oke Ganteng ya? Parah Lebar Luke dapet Luke dapet Ini ada holder nih? Ada holder Buat pemanis aja Biar gak kesasaran kalo lagi jalan jauh Gitu sih Nah untuk Master RAM kiri? Hand grip pake S1 juga om Oke Spaket kanan kiri berapa nih? Spaket kanan kiri 1.6an 1.6an 1.2an kalo gak salah Buat harga yang sekarang Untuk Tapi fungsional banget kan? Iya Untuk Ini nih batoknya nih Ada WTP WTP Biar Gak sepi-sepi banget sih Biar ada sedikit Pemanisnya Oke Ini ada alis nih? Buat lampu Oke Udah dipasang lo ya? Udah Gue udah pake Proji juga Makanya pake Saclar Fiction sih ini Oke Oke Ini namanya apa nih? Ini gue pake alis kristal DRL 2 warna Oke Running juga? Running Oke Untuk ininya? Lampunya gue pake Proji Bilet Itu Bilet WST Gen 1 Oke Coba boleh dicobain gak runningnya? Oh runningnya oke Set Ini Scoot ya? Yoi Scoot banget Oke Cukup Dimatikan Habis itu apa nih? Ini gue kurang lebih habis Hampir goceng sih Abis 5 jutaan Gila Argin gak bisa gue Ya udah pake leveling juga sih Udah pake electrical leveling Jadi buat Ngeting cahanya udah dapet juga Coba di cek dulu Apa? Cahaya utamanya? Siap Oh ini bisa keliatan nih Nyalain dulu Sep Baru Ini bisa dilihat dari lampunya Naik turun Itu dia Bergerakan Nah Itu udah keliatan ya Udah cukup Oke Di bagian sini nih Aik kaki Aik kaki Sob Gue pake RT stack Wih gila Harga berapa nih? Ini murah sih om Bottomnya doang Apa? 500 ribuan 500 ribuan ya? 500 ribuan Tapi gagah banget ya Keliatannya padet Gede sih Oke Untuk Caliper? Caliper standar Masih pake standar pabrikan Selang rem? Selang rem pake yang variasi Oke Dis? Dis gue pake PSM Gila harga berapa nih? Dis? Dis Ya PSM pada umumnya 300an Wih di manis tapi ya Oh iya Oke Untuk velg? Velg gue pake Vmod Dari VND Oke Harga? Harga itu beda-beda toko sih om Ada yang jual 1819an Cuman ini kemarin gue dapet Buah satuan sih Kegoreng ya? Iya sempet ke goreng kemarin Karena baru kan Ini udah lo repen ya? Iya udah gue repen Sebenernya dia warin 3 warna Gold Putih sama hitam Cuman kemarin Karena gue beli putih Pas sebelum warna ini Cuman pengen ganti kaki-kaki hitam Biar lebih galak aja gitu Masuk konsep ya? Iya biar masuk konsep Makanya diripen lagi sih ini Udah diripen ulangan Untuk ban? Ban gue pake MP27 Gila harga berapa nih? Harga 360an Size? Size 9080 Wihdi Cool ya Dapet banget lu Padetnya bulet banget Nah buat bisa cornering-cornering nih ya? Yoi pasti Lanjut Bagian kiri nih Waduh ganteng banget nih motornya Clean Oke ini radiator pake apa nih? Gue udah pake big radiator sih itu Oke ya? Big radiator Harga? Kittiti Dari Kittiti Harga itu 16an Oke 7600 Gila Terus di atasnya nih? Tutupnya itu gue pake tutup Non-names sih itu gue lupakan mereknya Cuman itu fungsional sih Fungsi ya Ini kalau 40 standar ya? 40 normal Kalau Stabilnya itu 100-120 itu panas Oke Kalau emang udah berlebih itu bisa sampai 150an Itu bener-bener fungsi Oke Siap Untuk knalpot? Kenalpot gue pake ZRC Special request sesuai sama spek motor sih Oke Inlet berapa ya? Ini leheran Atas 26 Bawah 28 Outnya itu 32 Oke 33 Bisa ceksan gak bro? Boleh Ceksan dong Jambak ya? Suaranya ya? Aduh Penasaran nih Aduh Untuk Hager pake apa nih? Hager pastinya Airblade Airblade Pasti Napario pake Airblade punya ya? Yoi Airblade punya Oke Untuk bagian pelek masih sama? Masih sama Ban belakang nih? Gue ban belakang pake MR1 ini om Oke Ukuran? Ukuran 90 80 Oke Harga berapa? Harga dapet 330 sih murah banget itu Gila murah banget ya Cakep nih Hahaha Lengket Oke Kita bagian jok nih Jok pake apa nih? Jok pake Kingdrak Oke Harga Kingdrak 150an di online Gila Tapi fungsi enal banget ya? Enak Kasar 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 Galicin ya? Galicin Iya Biar kalo bonceng kan kena-kena toket lah Hahaha Aduh Oke Untuk ini ya? Behel Behel Di WTP ya? Ya WTP Manis sih Ya biar Lebih salah ngikutin depan Hahaha Untuk lampu-lampu ada yang diganti? Lampu-lampu stop lamp udah pake running sih ini Coba boleh dinyalain bro Caster Wih dih gila LLV Love Manis juga ya? Iya biar yang di belakangnya Ini langsung nembak cewek Hahaha Lampu merah Ini harga berapa nih? Ini harga 650an sih Anjay Harga ga bisa bohong ya Iya Oke Cukup boleh dimatikan Nah Lanjut ke bagian Shock Black Car Pake KTC Oke KTC Extreme Iya KTC Extreme Harga berapa nih waktu ngangkat nih? Waktu itu 950 sih Masih sampe sekarang Ga turun ga kurang aja Tapi emang suspensinya enak sih Bisa Mantep Enak banget Enak banget Tribunannya juga Fungsional Dan harganya juga ga begitu mahal sih segitu Itu dia Gas KTC guys Hahaha Oke lanjut sana Gila Ini kayaknya rada panjang ya Oh iya Gila Ini mounting nambah nih Iya mounting udah gue custom juga Nambah 5 cm Gila Udah gue custom biar Lebih kayak ala-ala Malaysia punya Ceper-ceper punya Oke Udah lanjut Gue mau nanya spekan duduk Eh duduk diri disana Oke siap Oke ini spek motor Ada berapa nih? Spek 61,5 Oke Bisa jabarin ga dari bagian head Dari bagian head Gue head pake standar 150 Udah porting pastinya Cuman portingnya ini porting dimple sih Terus Klep-klepannya gue masih pake standar Pair-klepnya gue pake japan punya Okay Knock on ass nya Gue punya R3 Gue custom Enak dong joss Beda dari yang lain Gila gila Terus Ini sih ada di bawah jok nih Ada sesuatu kah? Ada dong Weee Apa itu? Ada moncong lele Hahaha Ini TB Ini tuh Dilihat aja deh Biar keliatan Oke Oke Ini Bisa jabarin? Tp down draft Punya Ini gue Tp nya pake BRT 34 Oke lanjut Velo nya SPS Oke Terus Kalo Oma Apa TPS sih masih standar semua Injector gue pake Standar 8 hole Oke Tapi Enak banget nih Funksional Bener-bener enak banget sih buat Tarikan atasnya sih Dapet banget motor Oke Siap Eh Terus Tadi pistonnya dalam jabarin pake apa? Oh Kalo gue piston gue pake Piston rakyat Vim Hahaha Untuk kirian pake apa nih bro? Gue kirian udah full sih di bubut full custom Oke Bisa jabarin ga rajikan nya? Roller nya gue pake 98 Oke Terus Per-peran nya per gedenya pake 1800an itu dari KTC ada Nggak sampai 2000 Terus Per kecilnya 2000 Oke Enak tuh? Enak Josh Enak Jelas Eh ini motor lagi prepare buat besok ya acara ya? Iya besok gue mau ikut turun street race meramaikan Asiii Lo di bengkel mana sih? Gue di creative engine project Asiii Bareng Irel ya? Yoi Irel Irel garage Besok ada video Video ini Oke siap Aman Kira-kira gitu aja Alpi Oke siap Thank you udah mau di review Thank you Untuk instagram lu apa sama tiktok lu? Kalo buat tiktok Cari aja Vario Biru Set Boy Oke Vario Set Boy 2 Udah Kalo instagram? Instagram alpil27 Oke Gitu tuh Thank you Alpi Jangan lupa like comment and subscribe Daaah